Fikri, alias Fikri Bintusin, terdakwara di Afrianto alias Bintusin ini dan terdakwa Muhammad SDI alias Kentum Bintus Ibuakit Telah terputih secara sadar diakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam kekerasan seperti imanah dalam dapuan Tunggah Bintus Umum bahwa disitu ada penyiksaan 8 jam, dari jam 8 sampai dengan jam 0.30 4 subuh dini hari anak kami dibawa di tempat gilaigang disitu ada penyiksaan itu rekomendasi Komnas HAM dan itu akan kami kejar terus Pengadilan Negeri Cikarang akhirnya memfonis bersalah guru ngaji sekaligus kader HMI atas kasus dugaan begal meski memiliki alibi dan bukti kuat tapi ia dan beberapa rekannya tetap dinyatakan bersalah Komnas HAM menemukan kekerasan dilakukan polisi dan jadi poin penting dalam pengungkapan perkara pembegalan ini tapi temuan itu justru tak dipertimbangkan majulis hakim Barang bukti ini dan ini sebenarnya tak bisa dibuktikan di persidangan Kedua sepeda motor itu disebut dalam surat dakwaan dipakai untuk melakukan begal namun bukti berkata lain Sepeda motor ini terlihat jelas berada di halaman rumah saat peristiwa pembegalan Begitu juga dengan bukti sepeda motor ini Sepeda motor tak kemana-mana dan dikuatkan dengan pemilik sepeda motor yang juga menjadi saksi di persidangan Meski bukti dan kesaksian itu dihadirkan di persidangan tapi majulis hakim punya pendapat lain Bukti rekaman CCTV misalnya dianggap tak menggambarkan jelas nomor plat sepeda motor Begitu juga dengan saksi yang dihadirkan para terdakwa Dianggap memiliki konflik kepentingan Putusan ini pun dinilai janggal oleh para keluarga terdakwa Satu hari pun kami di pohon ini saat kami bersalah Kami tidak terima Karena memang fakta-fakta persidangan Bahkan hakim pun menyatakan Semua saksi yang meringankan itu disumpah sesuai dengan disumpah lah ya Tapi dikesampingkan sama hakim Dengan alasan kedekatan Ya kalau memang misalnya sekarang ada kasus pembunuhan Kasus pencurian lah atau apalah Ada saksi ini saya misalnya membunuh Ini saksinya Dan ini yang saya bunuh Gitu kan Masa dia gak bisa jadi saksi Jadi bagaimana untuk meringankan saya gitu Misalnya Kan aneh Semua saksi-saksi yang kami hadirkan Saksi-saksi fakta-fakta persa Saksi yang meringankan Itu dikesampingkan semua sama hakim Dan ponis-ponisnya pun aneh Gitu Kejanggalan pengungkapan kasus ini sebenarnya tertuang Dalam laporan Komnas HAM yang dirilis Rabu 20 April 2022 lalu Kuasa hukum terdakwa juga telah memberikan salinan laporan pemantauan Komnas HAM Kepada majelis hakim Empat hari sebelum pembacaan putusan Dalam laporan hasil pemantauan kasus dugaan penyiksaan Muhammad Fikri Disimpulkan Terjadi kekerasan yang dilakukan polisi Ada 10 poin bentuk penyiksaan yang dialami keempat terdakwa menurut Komnas HAM Mereka dipukul Ditendang Dijambak Diseret Bahkan kakinya ditimpa batu Penyiksaan juga dilakukan saat para terdakwa menjalani pemeriksaan di kantor Polsek Tambelang Para terdakwa diancam ditembak jika tidak mau mengakui perbuatan pembegalan Disiksa saat BAP dan pencarian barang bukti Dan diajak berdamai untuk tidak mengajukan proses pra-peradilan Poin penting lainnya ialah polisi melakukan kebohongan kepada Komnas HAM Saat investigasi penyiksaan itu dilakukan Yang pertama memang ada sesuatu yang sangat kita sayangkan ya Dan ini benar-benar problem serius menurut kami Salah satunya adalah memberikan keterangan yang tidak benar pada Komnas HAM Untuk menutupi alibi bahwa tidak terjadi penyiksaan Itu memberikan keterangan yang tidak benar pada Komnas HAM Kebohongan yang dimaksud Komnas HAM Ialah penangkapan para terdakwa Yang disebut langsung dibawa ke kantor Polsek Tambelang Padahal sebelum mereka dibawa ke Polsek Keempat terdakwa lebih dulu dibawa ke kantor Telkom Tambelang Dan dipaksa mengakui perbuatan pembegalan Ini buktinya Jadi ketika kami meminta keterangan pada kepolisian di sana Kepulisan Polres Metro Bekasi Polsek Tambelang Kami diberikan foto ini Dan diberikan keterangan bahwa Mereka ditangkep kurang lebih menjelang jam 8 Masuk ke Polsek Jadi ditangkep di daerah penangkapan yang tadi sudah dijelaskan Dari penangkapan itu langsung dibawa ke Polsek Kurang lebih jam 8 sudah sampai Polsek Ternyata Ini kan mau melawan berbagai kesaksian yang diberikan juga oleh yang lain Oleh korban, oleh keluarganya, oleh masyarakat, dan lain sebagainya Bahwa mereka tidak dibawa ke Polsek Jam 8 tapi dibawa ke Telkom Untuk disiksa Nah kami mendapatkan foto yang sama Yang ini di cropping Yang ini foto asli Foto aslinya menunjukkan jam Jam 3 Lebih 27 Menit 51 detik Ini foto yang sama ini Dan ini problem yang sangat serius menurut kami Putusan Majelis Hakim pun dinilai tim kuasa hukum tak memenuhi rasa keadilan Bukti-bukti dan saksi hingga hasil temuan Komnas HAM Yang disampaikan di ruang sidang justru diabaikan Kayak gini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan laporan hasil pemantauan dan penelidikan yang dilakukan oleh lembaga resmi negara Yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Yang menemukan ada 10 bentuk kekerasan fisik dan 8 bentuk kekerasan verbal Itu bisa kawan-kawan lihat di rilisnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kemudian soal beban pembuktian penyiksaan Majelis Hakim sebenarnya tidak mempertimbangkan mengenai presiden atau jurisprudensi Yang ada di pengadilan mulai dari tingkat pertama sampai tingkat pengadilan sampai mahkamah agung Beban pembuktian tindak penyiksaan itu ada di jaksa Bukan di terdakwa Jadi Majelis Hakim seolah-olah menyatakan beban pembuktian itu ada di terdakwa dan itu tidak bisa Kami berupaya mengonfirmasi temuan Komnas HAM kepada Polsek Tambelang Kepala Polsek Tambelang AKP Miken Fendriati dan Kanit Reskrim Ibda Haryono Tak merespons upaya konfirmasi yang kami lakukan Soal kekerasan ini, Polda Metro Jaya telah memberikan bantahan kepada narasi Kita investigasi yang dilakukan baik internal maupun eksternal kan setidak menemukan SOP itu kan termasuk kekerasan situ ya Tidak ditemukan ada pelanggaran SOP Jadi sudah benar semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih.